Intro Kebutuhan bahan pokok di wilayah Purwokerto terpantau meloncak. Salah satunya, harga telur saat ini mencapai Rp32.000. Hal ini membuat pedagang dan pelaku UMKM kebingungan, sementara penyebab kenaikan harga masih belum diketahui. Harga bahan kebutuhan pokok terpantau meloncak di wilayah Purwokerto sejak seminggu yang lalu. Dari hasil pantauan di Pasar Manis Purwokerto, harga telur ayam negeri terus perangkak naik hingga Rp4.000 pertanggal 19 Mei 2023. Salah satu pedagang sembako, Yuli, mengatakan, harga telur ayam negeri mengalami kenaikan sejak seminggu yang lalu. Sebelumnya harga telur Rp28.000, kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp4.000. Hingga sekarang, harga telur sudah mencapai Rp32.000. Rp32.000 saya jualnya, kemarin sudah turun Rp500.000, terusan ini naik lagi. Kenaikannya berarti sebelumnya berapa itu? Dari Rp28.000, Rp29.000, Rp30.000, ini sudah Rp32.000. Berarti awalnya Rp28.000? Ya, kenaikan pas waktu itu Rp26.000, Rp28.000. Sekarang sudah sampai Rp32.000, saya jualnya. Selain harga telur yang naik, kira-kira ada bahan pokok yang naik. Apa sih ya? Paling beras biasa ya, maksudnya sudah naik dari kemarin, tapi ini seterusnya harga telurnya Rp12.000, itulah yang biasa. Rp12.000, ya. Dikuti kebutuhan pokok yang lainnya juga terpantau mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Beras saat ini berada di harga Rp12.000, gula pasir Rp14.000, minyak curah Rp15.000. Dengan adanya kenaikan tersebut membuat pelaku UMKM merasa keberatan. Harapannya kebutuhan bahan pokok akan turun karena pelaku usaha sangat membutuhkan bahan baku agar modal yang dikeluarkan tidak semakin membengkak. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.